Potret sebuah masjid yang berada di desa Sendang Rejo, kejambatan Batu Retno ini disebut-sebut sebagai Masjid Pusaka Peninggalan Wali Songo. Diketahui, masjid tersebut bernama Masjid Tiban Wonokerso yang menjadi satu di antara bangunan tertua bersejarah dan menyimpan cerita misteri di baliknya. Takmir Masjid Tiban Wonokerso selamat menceritakan kisah tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis 20 Januari 2022. Digutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 20 Januari 2022, dikabarkan masjid ini diyakini lebih tua daripada Masjid Agung Demak. Pasalnya, Masjid Tiban Wonokerso dibangun saat seorang wali singgah di tengah-tengah misi mencari kayu terbaik untuk pembangunan Masjid Demak. Diketahui, masjid ini dibangun sekitar tahun 1479 Masehi dan hingga kini masjid tersebut masih difungsikan. Selain itu, arsitektur asli masjid tersebut masih dipertahankan. Tak hanya itu, tembok dan lantainya masih menggunakan papan-papan kayu seperti yang dibangun oleh wali Songo. Masjid Tiban Wonokerso memiliki luas hanya sekitar 7x7 meter. Pintu masuk ke dalam bangunan asli masjid juga terbilang unik, hanya berukuran sekitar 1x1 meter. Selain itu, di atas pintu tersebut terdapat tulisan larangan untuk tidur di dalam masjid. Sementara itu, Takmir Masjid Tiban Wonokerso yakni selamat menceritakan kisah seorang pria yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Pria berusia 75 tahun ini mengatakan satu cerita yang beredar di masyarakat yakni misteri orang yang berpindah tempat saat tidur di dalam masjid. Pernah ada kejadian yang tidak masuk di akal, kala itu ada seseorang yang tidur di dalam masjid, kemudian hilang atau posisinya berpindah. Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara langsung. Diceritakannya, jika ada seseorang tidak suci tidur di dalam masjid itu, maka ia akan berpindah tempat. Selamat mengatakan, menurut penuturan ayahnya, kala itu ada seorang kawannya yang tidur di dalam masjid Tiban Wonokerso. Namun, secara tidak terduga, orang yang tidur di dalam masjid itu hilang. Dikatakan olehnya, tiba-tiba saat terbangun, orang tersebut sudah berada di kandang sapi yang letaknya tak jauh dari lokasi. Namun, selama ini Selamat mengaku belum pernah menemukan kejadian janggal seperti itu. Kendati demikian, sampai saat ini dia hanya mendengar cerita-cerita dari orang tuanya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.